Jadi apakah alah benar-benar itu ada? Seorang pendeta yang juga bergelar doktor, dia diundang untuk pergi ke universitas di Budapest, Hungaria. Jadi ketika dia berada di sana, pada saat itu adalah runtuhnya tembok Berlin. Jadi presiden daripada universitas di Budapest mengatakan kepadanya, bagaimana kalau Anda kami berikan kesempatan untuk mempresentasikan sebuah pertanyaan yang sangat klasik. Dan jangan lupa ini adalah sebuah negara komunis tentang apakah benar adanya alah di dunia ini. Dan pendeta tersebut kemudian mengatakan, oke kalau memang benar demikian, berikan saya dua jam, satu jam saya akan gunakan untuk membawakan materi saya. Kemudian jam berikutnya saya akan berikan kesempatan bagi mahasiswa untuk bertanya. Jadi tibalah waktunya untuk pendeta tersebut berbicara di universitas Budapest. Dan kemudian setelah selesai presentasi itu dilakukan, seorang mahasiswa pun berdiri dan sepertinya sudah diatur sedemikian lupa. Dan jangan lupa di depan daripada mahasiswa-mahasiswa ini duduklah para dosen atau para pengajar daripada universitas tersebut, termasuk presiden daripada universitas tersebut. Dan mahasiswa ini kemudian berdiri dan bertanya, apakah ketika Yuri Gagarin itu adalah salah seorang astronot pertama Rusia, Uni Soviet yang menginjak di bulan, dia mengatakan bahwa ketika dia berada di sana, dia tidak melihat Tuhan. Jadi pertanyaannya adalah, apakah Anda berpikir bahwa Tuhan itu benar-benar ada? Jadi mahasiswa kemudian duduk kembali dan pendeta ini kemudian menjawab akan pertanyaan tersebut. Jadi memang agak sulit juga untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi menurutkan waktu, dia berdoa agar Tuhan bisa memberikan jawaban kepadanya. Dan kemudian benar, roh suci itu memberikan jawaban kepadanya. Dan dia sendiri juga heran bisa memberikan jawaban tersebut. Jadi dia mengatakan seperti ini kepada hadirin atau peserta seminar tersebut. Saya akan menjawab pertanyaan saudara dengan pertanyaan juga. Pertanyaan saya adalah, apakah mungkin dari sekian banyak ilmu pengetahuan saat ini, jadi astronomi, teologi, filsafat, perbintangan, kimiawi, musik, dan lain-lain sebagainya, apakah mungkin ya, saudara mengawasai 50% saja dari semua ilmu pengetahuan yang ada di sejujurnya ini? Katakanlah seperti ini ya, saya berikan suatu contoh ya. Dari semua publikasi, atau dari semua buku yang diterbitkan pada hari ini, atau dari seluruh buku yang sudah diterbitkan dari dahulu kalah sampai dengan saat ini, berapa persenkah buku yang pernah saudara baca? Atau dari semua ilmu pengetahuan tentang kimia, jadi reaksi-reaksi kimia, ataupun pembentukan-pembentukan komponen yang satu dengan yang lain. Seberapa besarkah pengetahuan Anda tentang itu? Dari semua bahasa yang ada, katakanlah ada 1.500 bahasa di dunia ini, berapa persenkah, atau berapa banyak bahasa yang saudara kuasai? Jadi ini dosen-dosen dan para mahasiswa pun terdiam. Mereka tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Oke, kalau begitu, sang pendeta melanjutkan pertanyaannya. Katakanlah ya, katakanlah ya, dari semua ilmu pengetahuan yang ada, saudara-saudara, bisa nggak saudara memiliki, katakanlah 30 persen dari semua pemotongan. Oh tidak, jadi para dosen dan masing-masing, oh tidak. Bagaimana kalau 15 persen? Jawabannya apa? Oh tidak, tidak, tidak. Oke, katakanlah begini, begini aja, kata pendeta tersebut, begini saja. Oke, dari sisi kepakaran dosen-dosen yang ada saat ini, dan dari sisi intelijensia dari para mahasiswa yang hadir pada saat ini, katakanlah 5 persen dari semua ilmu pengetahuan itu, saudara mengerti, saudara tahu dan saudara kuasai. Katakanlah, setuju? Dan mereka mengatakan, setuju. Jadi, pendeta tersebut kemudian melanjutkan, kalau 5 persen ini, yang saudara katakan saudara kuasai, berarti ada 95 persen yang tidak saudara ketahui atau tidak saudara kuasai. Apakah saudara sependapat dengan saya? Kata pendeta tersebut. Dan mereka mengatakan, oke ya, saya sependapat. Karena 5 persen itu barangkali sudah cukup besar bagi mereka. Kemudian pendeta itu melanjutkan kembali. Kalau misalnya, saya ingin katakan hal sebagai berikut. Dari 95 persen ketidakmengertian saudara-saudara terhadap ilmu pengetahuan ini, atau katakanlah, dari 95 persen yang saudara tidak tahu, karena saudara cuma tahu 5 persen, apakah boleh saya katakan bahwa Allah itu eksis, Allah itu ada pada 95 persen tersebut? Dan kelihatannya para dosen dosen yang duduk di depan kemudian mengganggu-ganggu kepala dan para mahasiswa itu pun juga terdiam seketika. Dan setelah acara presentasi, pendeta ini pun berdoa kepada Allah dan mengatakan rasa syukurnya oleh karena Allah sudah memberikan kepadanya jawaban terhadap pertanyaan yang sangat sulit, namun dapat dijawab dengan baik. selamat menikmati. Selamat menikmati.